Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di podcast alternatif kita akan bahas apa nih kita bahas KTP oh enggak bareng Ayo Bang satu dua tiga KTP KTP gitu dong kita akan bahas bareng KTP artinya kuliah tanpa pacaran karena remaja baik remaja akhir remaja akhir dari kapan sampai kuliah menjelang dewasa tuh biasanya enggak mau sendirian uh enggak mau jomblo jomblo enggak mau single single independent enggak mau apa kata-kata yang lain mandiri mandi enggak dong sendiri nggak mau bahasa sebuah ya ya kayak gitu jadi pingnya ditemenin Kak ini disemangatin ya hari aja udah-udah selesai ya Nah jadi seperti itu kayak Yogi fenomena zaman sekarang bahkan mungkin dari dulu kayak Yogi dari 2000 berapa kayak Yogi tahun lahir 93 enggak dari dari dulu ya dari dulu banyak sekali fenomena yang pingin punya pasangan nggak Yogi enggak baris dan kok baris karim ke dan Kak Iqbal seperti itu bukan baris ya Iya masalah pacaran ya Iya pacaran memang tidak lekang oleh waktu pacaran ini akan selalu menjadi tren dari generasi ke generasi iya Kak Iqbal pernah nggak apa namanya menjumpai teman-teman SMA yang akhir atau kuliah awal pacaran ya kayak gua jumpai di depan mata kepala kayak gue sendiri kok kepalanya kepalanya di sini oh iya maksudnya kepala pundak lutut kaki lutut gimana itu di depan mata kayak gue sendiri oh iya ketika teman-teman seperjuangan dulu di SMA belajar ngaji bareng bersama-sama bahkan di Rohis bareng Oh udah ngaji udah juga ketika kuliah berangkat ke Jogja setahun dua tahun bersama akhirnya berpisah kontrakan karena alasan kesibukan kuliah tiba-tiba Kak Iqbal menangkap basah dia membonceng seorang perempuan sesama teman-teman kuliah dan ketahuan di medsas ikatan jalinanya naik kuda pakai motor tapi tadi kan basah ketangkap basah nipasantai basah habis ketangkap gimana artinya hujan 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 dan di motor artinya apa ya ketangkap basah itu bahasa nyusanya Pak tidak tahu ini ahli bahasa tertangkap banget tertangkap banget disaksikan langsung dipergoki dan dia tidak mampu tidak mampu berkilah lagi ketahuan sejak saat itulah teman kaya ketahuan pacaran ya sudah dia yang menjauh dari Kak Iqbal menjauh dari Kak Iqbal satu persatu ketahuan yang ini ketahuan pacaran ini ketahuan akhirnya Kak Iqbal merasa kok sendirian itu enggak ada teman-teman SMA lagi karena memang godaan ketika kuliah apalagi merantau itu adalah tadi betul godaan syahwat ya fitrah seorang pemuda yang memiliki syahwat kepada lawan jenis ketertarikan itu akhirnya karena tidak tidak ada pengawasan orang tua mungkin tidak ada nasihat dari teman-teman yang dulu lagi akhirnya pelampiasannya dengan cari TTN teman tapi mesra Oh ini yang kayak benarnya secara biologis kak iya Oh ini masri kenapa jago orang kok mau pacaran mau menjalin hubungan spesial nggak pun nggak menikah belum menikah sisi kebugaran itu apa sih gitu lumayan susah ya kanan manusia itu diciptakan karena berpasang-pasang oh iya berpasang-pasang dan pasti laki-laki dengan perempuan sama laki-laki normalnya normalnya perempuan dengan perempuan itu kan penyimpangan terlepas dari itu semua itu kan kita berpasang-pasangan untuk menuju berpasang-pasangan pasti ada tahapan-tahapan yang disyariatkan tentunya Oh dengan menikah menikah-menikah Ruf Nah tak aruh dulu harus menikah tapi eh para pemuda ini Hai apa ya skip gitu gitu loh kayak skip itu dia tidak laptop gitu skip mulai mati belum wayahnya belum waktunya tapi dia sudah kayak pengen langsung pengen langsung cepet instan gitu padahal itu dengan cara-cara yang udah udah dibenarkan kalau ada masanya ya ada masanya tapi memang kudaan itu berat sekali memang berat sekali ada solusi nggak sih kalau kita alami semua nah solusinya apa kayak Yogi dari sih psikologi perkembangan tumbuh kembang anak ya anak kembang remaja itu gimana teman-teman aja ya kalau untuk anak-anak apa remaja ya maaf orang remaja ya aku muda awal ini biasanya gini Kak Rifki teman-teman semua ketika mereka itu ya usia remaja akhir mereka butuh yang namanya Intimasi 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 itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan yang lekat hangat intinya hubungan lekat hangat diterima dipahami dicintai diperhatikan dan semua manusia pengen itu maka ketika mereka masuk di dewasa awal dewasa awal tuh biasanya usia 18-19 tahun baru awal kuliah awal kuliah itu awal-awal mengakhiri fase remaja masuk dewasa awal mereka butuh yang namanya keintiman dalam sebuah hubungan mungkin keintiman bisa dipenuhi karena dia punya sahabat-sahabat tapi ternyata kadang enggak punya sahabat dari punya sahabat sejenis ya Iya sejenis akhirnya sudah dia akan cari cara-cara lain lain dan sementara itu di televisi di buku-buku novel fans di sosial media itu men apa menunjukkan mencontohkan memberikan gambaran inilah cara instannya kalau kamu pengen punya hubungan yang Intim yaitu berpacar berpacaran itu caranya tadi kata sama Sripi loncat skip mencolot gitu ya meloncat bukan mencolot-nata Nah gitu Bang Nijad itu penyebabnya karena kebutuhan kebutuhan fase perkembangan di usia dewasa awal mereka mengembangkan intimesi gitu Iya kalau nggak punya itu mereka merasa loneliness kesepian kesendirian ya dan ya akhirnya mereka cari cara tuh gitu Bang Nijad gitu jadi tadi solusinya sempat di sampaikan juga mencari sahabat atau yang kedua cari cari kegiatan yang membuat kita itu merasa bermakna hidupnya gitu sih jadi gini Bang Nijad sebenernya di fase kuliah itu adalah fase dimana kita mau belajar kan mau belajar saya menurut ilmu ya kan Nah tapi ternyata Bang Nijad kok ada kondisi-kondisi yang kosong Oh menurut Bang Nijad ya apa yang menyebabkan kondisi-kondisi kosong itu Bang Nijad Hai berkosongan apa ya waktu kuliah kok jadinya ngampang kok jadinya nggak apa sih menarik gitu loh karena terjerumusnya pacaran itu karena kekosongan itu ya Bang Nijad alami gimana solusi kalau solusi dari Bang Nijad mencari aktivitas yang berguna bagi Bang Nijad dan karena Bang Nijad pernah iya pernah organisasi dan memang suka berorganisasi di kampus itu organisasi banyak ya belajar lagi di universitas kita punya teman-teman yang sangat banyak dari berbagai ujung pelosok dunia akhirnya bisa berteman dengan banyak dan tidak kesepian dan tidak terpikirkan untuk ingin berpacaran karena organisasi itu ya karena organisasi banyak kegiatan bahkan kalau misalnya eh teman-teman Bang Nijad itu kupu-kupu apa itu pulang-pulang kuliah pulang-pulang kuliah pulang-pulang kuliah kurang-kurang kuliah rapat kuliah rapat kalau misalnya kumah-kumah kuliah makan kuliah makan kuliah kumah-kumah kuliah kumah-kumah kuliah kumah-kumah kuliah kajian-kumah kuliah kajian-kajian susah dapat aja ya Iya jadi ketika Bang Nijad kuliah misalnya nih enggak loh kuliah tuh nggak tetap harinya misalnya hari ini eh kalau SMA jam 7-4 misalnya kalau kuliah enggak kalau kuliah enggak terkadang misalnya di semester 1 Seninnya full dari jam 8-4 misalnya tapi terkadang di hari berikutnya akhirnya semester berikutnya Oh iya enggak ada berikutnya berikutnya enggak selasanya semuanya biasa cuma 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 ada satu mata pelajaran satu atau dua gitu beda-beda kosong tuh nah kalau Bang Nijad langsung ke sekre apa itu sekretariat organisasi-organisasi jadi ada tidur ya kadang bikin program acara bikin kegiatan bikin atau rapat atau ngobrol diskusi dan kebetulan Bang Nijad ikutnya yang rohani-rohani Oh rohis gitu ya rohis intinya kan belajar agama iya jadi disitu bidang agama anggap agama anggap agama anggap agama anggap agama anggap agama anggap agama ya terlampir alihkan teralihkan dan juga disana karena kita sekretariatnya dipisah ya jadi tidak melihat perempuan itu dipisah ikan apat dipisah nggak bercampur baur nggak bercampur baur seperti itu yang bercampur baur seperti itu nah jadi solusi Bang Nijad bisa dengan cara menambah kegiatan di luar itu bahkan bisa kayak Kak Iqbal tadi kuka-kuka kuka-kuka atau kuker-kuker kuliah kerja-kuliah regulasi seperti itu banyak kejadian banyak solusi yang yang bisa digunakan untuk mengisi kekosongan banyaklah cara ya banyak cara tapi memang mungkin Kak Iqbal kemungkin nggak orang kalau kuliah ini kan dia jauh dari orangtua nggak diawasi orangtua uang juga dikasih banyak maksudnya dikasih itu langsung gitu loh enggak kalau dulu SMA kan dikasih paling 10.000 buat tonisian hari ini kan sebulan ini dikasih sebulan iya banyak ada megang uang ya kan nggak terkontrol ini emang mungkin kita terhindar dari pacaran Oh ya mungkin saja sangat-sangat mungkin ya tadi makanya kita mendekatkan diri dengan teman-teman yang baik dengan tempat yang baik lingkungan yang baik nanti mereka yang akan mengontrol kita mengingatkan kalau kita salah jalur salah arah maka yang tadi kayak gua kasih contoh kok teman kak Iqbal pada menjauh itu karena sudah mulai ada kedekatan dengan lawan jenis sehingga udah nggak nyaman dengan kak Iqbal takut mungkin takut kak Iqbal nasih hati takut ditegur dulu mereka di Wismalu baru dimahat juga ikut setelah yang terindikasi tadi ketangkap lembab tadi bahasa Oh ya ketangkap bahasa udah kering sudah kering ya jadi lembab jadi lembab kemudian mereka makin menjauh lagi disini kan faedahnya berarti butuh teman setia yang mendampingi mengingatkan kita gitu Kak Yogi caranya ikut kajian daftarkan diri ke makhat tertentu kursus bahasa Arab ikuti apa belajar agama tauhid sambil ngeles sambil ngajar privat sambil main futsal sambil fitness sambil organisasi banyak-banyak cara sambil jualan juga bisa nggak cuma pacaran akhirnya iya pacaran itu malah bikin rugi kita nggak berkembang kuliah terhambat dan seterusnya sama teman jadi jauh teman-teman jadi jauh temennya kak Iqbal jadi menjauhi kak Iqbal gara-gara pacaran harus dikit-dikit bawa perasaan berperan iya aku belum makan nih buang-buang waktu nah karifi menarik ini tadi kan kita mungkin secara psikologis yang pengen intimesi hubungan yang intim atau mungkin kita nggak punya kegiatan tapi kalau kondisinya gini kita mungkin Wah niat dari desa Wah saya mau kuliah di kota gitu kan mau belajar tapi karena ketampanan ya kegantengan yang dimiliki terus banyak yang tertarik seperti masih begini yang suka gitu pengalaman maksudnya gimana banyak yang suka banyak yang kalau kita banyak yang naksir banyak yang suka gimana caranya biar yang dirumus biar yang di rumah tahu ini memang menjadi daya tarik tersendiri bagi bagi apa lawan jenis itu gimana menghadapi itu gimana ini faedah buat temen-temen yang mengalami kalau dia tiba-tiba banyak yang suka gitu gimana kita bisa acuhkan di acuhkan diabaikan caranya gimana ya namanya ketampanan ya ini ya berbicara-bicara saya ya ini secara umum ya ini secara umum ya ini secara umum ini merupakan anugerah anugerah dan fitnah jadi sebagaimana harta Oh harta itu untuk sebagian orang kan bukan untuk sebagai untuk seluruh itu umat orang itu kan sebagai rezeki dan juga sebagai ujian-ujian juga tapi yang menjadi pokok bahasan bagaimana seseorang itu bisa menjadikan rezeki dan ujian tadi ya ya di kolaborasikan iya betul jadi ketampanan itu sebagai nikmat kita syukuri kepada semakin banyak beribadah di satu satu sisi memang fitnah caranya gimana jaga diri jangan lagi terlalu explore wajahnya explore di medsauce foto-foto caper sama lawan jenis goda-godain dengan modal ketampanan nya jaga murung aja ga wibawanya jangan terlalu endel ya gitu ya karena endel apa itu jangan terlalu centil gitu ya kita harus jaga ya Hai dik ya sama-sama aku itu halo halo lagi itu udah harusnya halo dik lagi itu jangan harus tegas ini kadek ini apa serna cemas ya sampai ini gali pasir dalam ini lama-lama gomplang gini ya ini sisi sikasikis ini terpengaruh ini ya dikali-kali ya teman-teman digali-kali gini adek-adek ya teman-teman ya jadi kalau pengalaman masyarakat sendiri menghadapi godaan-godaan apa tapi lawan jenis gimana tadi di kampusnya kalau saya lebih pengalaman pribadi ya seperti Bang Nizar tadi sih karena dulu itu sejak SMA sampai kuliah itu waktu itu terforsir untuk untuk aktivitas lainnya organisasi dan organisasi olahraga olahraga iya karena ikut klub jadi ada latihan ada bola ya pertandingan hal-hal di bola tetap sepak bola dulu ini ya ketua pemnya universitas ya gandong siapa tuh aku kan penelitian oh school gitu ya ketua ekskul penelitian masyarakat jadi ya sibukkan waktu teman-teman secara bermanfaat jadi gitu jadi nggak usah digubris ya ada yang surat ada yang di YouTube di Facebook nembak mau nggak jadi pacarku cerita nembak di Facebook nah jadi jangan sampai jangan sampai kita ini teman-temannya mudah-mudah tergoda ada waktunya kok tapi kalau kita mau nikah nah sambil kuliah tuh mungkin enggak Bang Nizar mungkin kalau yang sudah kalau yang sudah mapan mampu boleh sama orang tua boleh sama orang tua tidak menyakiti orang tua ya tidak menyakiti orang tua ada maksa-maksa bisa mengatur waktu bisa mengatur waktu tanggung jawab selesaikan tanggung jawab selesaikan terus apalagi ya banyak seperti kejadian misalnya Ustadz dokter Adhika Mienoki beliau bersama istri ya teman-teman kita juga banyak ya teman-teman kita juga banyak yang menikah teman-teman juga waktu kuliah beliau sudah menikah gitu banyak kayak juga dulu waktu kuliah apa namanya lanjut kuliah lanjut S2 itu Sambil kuliah belum selesai istri juga sama belum selesai bisa Kak Iqbal juga Kak Iqbal juga Sambil kuliah sambil menjalani berkeluarga menikah tapi kuncinya kalau Kak Iqbal ya komitmen bertanggung jawab apapun halang rintangan yang terjadi harus sampai selesai masyarakat jadi kuliah itu apa kuliah nikah itu mendatangkan tanggung jawab kuliah juga mendatangkan tanggung jawab jadi dua-duanya harus diselesaikan ditunaikan gitu teman-teman terakhir nih pertanyaan buat Kak Iqbal Kak ini kan kalau kuliah itu kadang kita milih tamposnya jauh-jauh kita tinggal di Bandung kuliahnya di Surabaya yang di Surabaya kuliahnya di Jogja yang di Jogja pengennya ke Bandung nah misalnya kayak Kak Faris tadi dari Sorong kuliah ke Jogja nah ini kalau laki-laki kan mungkin gak apa-apa ini nah kalau perempuan gimana boleh gak ini Kak Iqbal gitu kan katanya harus ada maron gimana iya Masya Allah ini pertanyaan yang Alhamdulillah sudah di persanakan ya jadi menurut penjelasan ulama teman-temannya sudah dibahas di ulama tuh para ulama sudah berfatwa bagaimana sih hukumnya perempuan yang kuliah merantau gitu jauh bagaimana solusinya sedangkan budaya kan berubah ya zaman dulu memang zaman para ulama terdahulu tidak ada perempuan tuh ya di rumah saja mereka dapat ilmunya dari mana? dari suaminya diajarin dapat ilmu seperti Aishah itu dapat ilmu dari mana? Rasulullah jadi Rasulullah diajarkan cuma kan masalahnya budaya kita di Indonesia di era kekinian ini sudah jauh berbeda sehingga para ulama berfatwa dengan berlandaskan keilmuan usul-usul mereka usul fikinya dipakai kawait fikinya gimana solusinya yang terbaik solusinya adalah selama orang tua bertanggung jawab mengantarkan anaknya ini merantau di perjalanan setiap merantau diantar dipastikan dengan transportasi yang aman ini pertama gak apa-apa diantar oleh mahrumnya satu diantar kedua ditempatkan di komplek atau di kos-kosan yang dipastikan aman dekat dengan masjid warganya baik lingkungannya bagus ada komunitas muslimahnya ada kajian-kajian muslimah jadi aman dijamin keamanannya sudah yang ketiga yang ketiga yang ketiga setiap si putri ini berangkat ke kampus dipastikan diarahkan juga supaya menggunakan transportasi yang aman yang aman diawasi terus bertanggung jawab ya dijaga kesuciannya kehormatannya dengan poin-poin ini insyaallah kemoderatan akan lebih ringan bahayanya karena diantara apa makosid syariah istilahnya tujuan adanya pensariatan kenapa sih perempuan itu gak boleh berangkat sendiri tanpa mahrum itu kan ada tujuannya Allah syariatkan itu ada maksud makosid hikmahnya apa supaya kehormatan wanita itu terjaga tidak tidak dijadikan objek pelecehan seksual adalah penculikan penjamretan karena wanita itu kan dianggapnya lemah mulia lemah dari sisi para pelaku tindak kejahatan maksudnya sehingga tujuannya itu kita minimalisir dengan ada yang mendampingi ditempatkan di kos-kosan yang aman ke kampusnya dekat difasilitasi kendaraan didaftarkan ke mahat-mahat yang baik lingkungannya insyaallah dengan demikian lebih ringan moderatnya masya Allah masya Allah ini mungkin beberapa pertimbangan dan alternatif untuk teman-teman yang perempuan masih ragu mau kuliah asalkan ilmu yang dipelajari ilmu yang bermanfaat dan nantinya bermanfaat juga bagi seorang ibu atau seorang istri yang akan berkeluarga juga ibu kuliahnya psikologi ibu 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 dan kalau bisa kuliah tanpa pacara closing statement kita pada sore hari ini oleh Karif silahkan teman-teman waktu terus berjalan dan kehidupan pun juga terus berjalan maka jangan sia-siakan tetap semangat ke pasar tidak lupa ke pantai kuliah tanpa pacaran bisa dihapus dengan organisasi yang santai dengan aktivitas yang santai terima kasih hidup kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati